Halo assalamualaikum sahabat YouTube bertemu lagi bersama saya Dedy Irwansah di Dirwans channel Oke kali ini kita akan jalan-jalan untuk menghabiskan malam tahun baru di Lombok Tengah kita akan menginap di atati hotel tempatnya bagus kalau mau tahu reviewnya jangan kemana-mana Halo kita mau mulai perjalanan ke Hotel Artati di Lombok Tengah Ayo kita baca doa dulu Bismillahimmanirrohim Bismillahimazreha wa mursaha inna robbilagafururrohim Oke perjalanan dari rumah menuju Hotel Artati melewati lingkar selatan nah di jalan lingkar selatan ini sedang dibangun ikon baru kota Mataram namanya yaitu tembolak artinya tudung saji nah ini dari dia ikon barunya Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Hotel Artati bungalow and Restoran nah udah sampai nih perjalanan dari kota Mataram sini sekitar ya kurang lebih satu sampai satu setengah jam hai 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 ini filmnya guys mantap sambil menunggu kamarnya dibersihkan dan dilapikan kita lihat dulu di sekitar Oh ya kalian juga bisa berenang di sini tanpa menginap jadi ada tarifnya yaitu untuk orang dewasa Rp50.000 dan untuk anak-anak 35.000 yang datang ke sini biasanya bukan hanya untuk menginap tapi ada juga yang hanya ingin makan dan ngopi sambil melihat pemandangan biasanya sih turis-turis atau klub-klub motor yang setiap weekend melakukan sun mori ke tempat ini Hai untuk tipe kamar sendiri itu ada tiga yang pertama eh kamar tipe standar yang kedua superior dan yang ketiga delat untuk yang tipe standar itu ratenya antara 500 sampai 550 cuma tempatnya ini di bawah jadi ya agak lumayan jauh juga sih cuman untuk budget yang mepet ini ya Cukup lah fasilitas yang didapat tipe standar tipe standar itu eh biasa sih ada yang twin bed atau single bed tapi tidak include dengan sarapan ya nah ini dia tipe yang superior dan deluxe untuk ratenya sendiri superior itu di Rp850.000 dan yang deluxe itu di 900.000 bedanya sedikit ya cuma Rp50.000 ya bedanya itu cuma yang superior tidak ada kulkas yang deluxe ada tapi fasilitas didalamnya relatif sama dan yang enaknya untuk superior dan deluxe ini tempatnya di atas jadi viewnya dapat yaitu ke bukit-bukit yang ada di salong belanak tidak semua yang superior dan deluxe itu viewnya langsung ke bukit di pantai salong belanak ya karena ada beberapa yang yang terhalang terhalang oleh pepohonan seperti ini sekarang kamar yang saya sewa itu terhalang oleh eh pohon kelapa untuk melihat the view bukit di pantai salong belanak ya harus ke depan nah ini saya eh berjalan sedikit ke depan ke tempat eh untuk foto dan viewnya seperti ini wuuh mantap kozi habis oke waktunya bermain bersama anak-anak di kolam lenang Oh ya eh jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share ya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini atau jika kalian ingin bertanya silahkan bisa komen di bawah bertanya tentang wisata yang ada di Pulau Lombok Nah mungkin nanti jika saya ada waktu saya akan menjawabnya Oke cukup sekian mungkin review dari saya dan saya sangat merekomendasikan hotel ini untuk anda baik yang mempunyai budget atau budget minim tapi ingin menginap di hotel yang memiliki view yang sangat indah mengapa saya rekomendasikan hotel ini karena memang hotel ini berada di kawasan tempat wisata eh anda bisa mengunjungi pantai selong belanak anda juga bisa mengunjungi pantai maun atau beberapa pantai lainnya di sekitar sini dan juga jika anda terus ke selatan eh Anda juga bisa mengunjungi Kuta Lombok Oke sahabat YouTube terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menonton video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati